Ya, memirsa salah satu masalah yang dihadapi para calon jemaah haji tanah air adalah kehilangan alas kaki usai beribadah di Masjid Nabawi. Karena itu, para calon jemaah haji dihimbau untuk menjaga dan mengingat letak alas kaki saat sedang beribadah di dalam masjid. Kasus calon jemaah haji yang kehilangan sandal usai melaksanakan sholat di Masjid Nabawi sering ditemukan di saat-saat musim haji. Sandal hilang bukan karena diambil orang, melainkan jemaah lupa dari pintu mana ia masuk, sehingga begitu keluar ia merasa sandalnya hilang, padahal keluar di pintu yang berbeda. Karena itu, calon jemaah haji diharapkan bisa menjaga dan mengingat di mana dia meletakkan alas kakinya. Namun jika jemaah pada akhirnya tak bisa menemukan sandalnya yang hilang, bisa melapor kepada petugas dan meminta sandal yang baru. Jemaah diberikan sandal gratis oleh petugas. Bahkan akan diantar langsung ke pembondokan jika lupa arah pulang. Kehilangan sandal menjadi masalah yang cukup serius bagi para jemaah haji. Mengingat cuaca di Madinah cukup panas. Banyak jemaah yang kakinya melepuh akibat tidak menggunakan sandal. Bahkan ada yang terpaksa dibedah kulit kakinya karena saking parahnya. Untuk mengatasi masalah ini, petugas haji telah menyiapkan ribuan pasang sandal bagi jemaah dan diberikan secara gratis. Posko petugas haji terdapat di pintu gerbang Masjid Nabawi nomor 21. Dari Madinah Arab Saudi, Abdul Syukur, AINews melaporkan. Dari Madinah Arab Saudi, Abdul Syukur, AINews melaporkan.